Yo guys, kita ngobrol-ngobrol tentang Ultraman Trigger ini ya Halo guys, kembali lagi channel Dicicandraya Di video kali ini gue bakalan ya ngobrol-ngobrol ya Sekaligus ya kayak Q&A gitu lah ya Cuma untuk Q&A yang lain kayak Yang kayak gimana ya, tentang diri gue sendiri Ntar aja lah guys ya Untuk sementara ya gue lebih fokus dulu ke Ultraman Trigger ya Ntar kalau Q&A yang tentang diri gue Ntar ke depannya lah guys ya Sabar aja ntar pasti bakalan ada lagi kok Ada beberapa pertanyaan yang menurut gue ini menarik banget ya Jadi sorry banget untuk temen-temen yang pertanyaannya itu ya Gak kejawab ya Karena pun ada beberapa yang sama juga gitu Oke kenapa basa-basi lagi Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama Dari Muhammad Fatshri Bang apa pendapat abang tentang Ultraman Trigger? So far sih ya menurut gue bagus banget ya Untuk trailernya itu Untuk Dark Giant-nya pun itu memang bagus sih Gak di-reveal dulu ya Soalnya pun biar kita pun kepo juga gitu ya kan Apalagi kan tuh Dark Giant-nya itu kan Desain baru ya Dan ya pastinya gue harap banget ya Ini series menjanjikan banget ya Dari trailernya sih udah Menjanjikan banget ya Apalagi sutradaranya gitu kan Kalau gak salah koichi sakamoto ya Yang bener-bener udah punya experience banget ya Tentang Ultraman ya Ya menurut gue dari trailernya ini ya Bagus lah Dari Ichigo The Channel Semoga saja 3 comeback di series Trigger ya Dan saya berharap serial Ultraman ini Tidak mengecewakan Dan aku punya pertanyaan yaitu Trigger itu siapa halnya 3 sih bang? Kalau dari gue pribadi sih ya Ini kayaknya sih teman seperjuangannya Ultraman 3 ya Dan rasnya itu pun sama gitu Ancient Giant Jadi ya pastinya ada hubungan juga Kalau temen-temen nanya itu Ayah, Adi atau apa sih Gue jujur gak tau ya Memang belum dijelasin juga Tapi dari yang gue lihat sih ya Ini mungkin ya teman seperjuangan sih Dan apa harapan abang selain ini? Harapan gue sih yaudahlah Kasih fanservice yang terbaik Ceritanya tuh bagus ya Kalau bisa ya episodnya tuh tambahin juga Dari Alpha Edge Alat transformasi Ultraman Trigger mirip apa bang? Ya mirip banget lah sama Spark Lens ya Pas dibukanya tuh yaudah pasti mirip banget sama itu ya Spark Lens ya Cuma pas dalam gun mode-nya itu ya Menurut gue ya mirip banget sama Victory itu ya Victory Lens ya kok gak salah ya Ya keren lah pokoknya Dari Dimas Melon Bang kira-kira Trio Heisei bakalan comeback di series Trigger Ya kurang tau juga sih Tapi gue harap sih memang harus comeback ya Karena kan ini anniversary juga ya Trio Heisei ya Anniversary 25 tahun Jadi otomatis mereka tuh harus comeback ya Apapun caranya ya pasti Ya walaupun gak masuk akal juga ya Karena kan universe-nya tuh beda ya Tapi at least ya mereka bisa comeback juga lah Dari Ricky Pratama Moga-moga vinyl foam-nya 3 sama kayak Ultraman 3 Kalau dari gue pribadi ya Jangan glitter sih asli Glitter sih harusnya memang kayak extra foam-nya dia Cuma kayak vinyl foam gitu ya Apalagi di era sekarang ya Orang tuh rata-rata maunya ya Vinyl foam-nya tuh beda dari basic foam-nya Ya gak mungkin juga multi-type Cuma kayak ditambah glitter aja gitu Itu pun kayak rasanya pun bosenin banget ya Jatuhnya kayak power up gitu lah Tapi semoga aja lah vinyl foam-nya tuh ya Bukan glitter aja ya Dari Ryu Bang menurut abang apakah ntar bakalan ada Gaia, Dyna, New Generation gak? Ini yang dimaksud apa ya Kalau misalnya Gaia dan Dyna yang versi New Gen ya Maksudnya alternatif universe gitu ya Menurut gue sih itu kayak gak diharusin banget sih Soalnya pun ibarat kata kalau Ultraman Gaia, Dyna Ataupun 3 itu punya versi alternatifnya Seolah-olah ya seriesnya tuh ya gak guna banget gitu Kalau ditanya kayak New Generation Dyna, Gaia gitu ya Menurut gue kayak kurang cocok aja sih Kayak gak perlu banget lah ya kan Ultraman Trigger udah cocok banget gitu Ultraman Trigger New Generation 3 Gak mungkin juga ntar ke depannya ada kayak Ultraman Red ya New Generation Dyna Kan gak masuk akal juga gitu ya kan Bisa aja sih Cuma kan kayak Seolah-olah ntar ke depannya kita pun udah tau Ntar Ultraman selanjutnya tuh siapa Ya kan New Generation Gaia New Generation Dyna Kayak gitulah Dari Black M Teori yang terpatahkan tentang Trigger apa bang? Ya sejauh ini teori yang gue bikinnya gak ada sama sekali sih Gak ada hubungannya sih malahan Ya kita tunggu aja sih sampe seriesnya udah tayang ya Menurut abang Trigger bakalan punya secondary Ultra gak? Secondary Ultranya sih Kemungkinan kayak Ultraman baru tuh ya Kemungkinan gak bakalan ada ya Apalagi di Ultraman zaman sekarang ya Bisa aja sih cuma ya Kalau dari yang gue lihat sekarang ya Pasti secondary Ultranya tuh Ultraman 3 Dari Oma Gio Kira-kira bakalan ada Fomda, Blast, Tornado gak? Amal Glitter Ya kemungkinan ada sih Pasti akan ada suatu saat Dimana ya kekuatan original Trigger itu ya menghilang ya guys Jadi ya otomatis Trigger itu ya Kayak punya Spark Lens baru Habis itu kekuatannya tuh ya sama kayak 3 Dark Jatuhnya ntar si Triggernya tuh ya punya Fomda, Blast, Tornado Ya kayak gitulah Tapi kalau misalnya ada pun Waduh itu keren banget sih Bener-bener ya 3 2.0 guys Dari Arvan Wahid Bang kemungkinan bakalan ada Fusion lagi gak? Di series Ultraman Trigger Kalau misalnya ada kira-kira sama Ultraman apa bang? Kalau ditanya ada Fusion Pasti kemungkinan ada ya Ya buat jualan merchandise juga ya Tapi kalau ditanya Ultraman apa aja ya Gue sih yakin pasti Trio Heise juga ya 3 Dainas sama Gaya di Fusion Dapat foam baru ya kan? Dari Atalia Kurniawan Bang menurut abang Ultraman Trigger ini mirip gak sama Trio Heise? Ya mirip banget sih Apalagi di setiap foamnya itu ya Desainnya tuh mirip banget sama Misalnya kayak multi-type-nya tuh Mirip sama kepalnya Tiga Ya Powernya tuh mirip sama Daina Skynya tuh mirip sama Gaya Ya gitu aja sih Dari yang gue lihat ya Kemiripannya ya Dari Bima X Bang Tiga itu bapaknya Trigger bukan? Ya gak tau juga sih Cuma ya Gue yakin sih Ultraman Trigger ini ya Teman seperjuangannya Ultraman Trigger Kalau enggak ya kayak saudara lah Atau bisa dibilang ya kayak Keterunan lah Asik keturunan Tapi kalau ditanya sampai bapak sih Kayaknya Aduh udah umum banget sih Kayak Ultraman Trigger Anak dari Ultraman Tiga Ya kan aduh Soalnya formula begitu ya udah Udah biasa banget gitu Gak ada wow banget Dari Firdaus Gaming 25 Bang kira-kira abang lebih pilih SAF atau DX Ultraman Trigger? Waduh ini pertanyaan yang sebenernya Jujur pengen banget gue jawab ya Ya Memang mau gue jawab juga sekarang ya Gue sih bakal lebih pilih SAF ya Jujur ya Karena gue Aduh suka banget sama SAF ya kan Kalau DX gue jujur jarang banget ya Pengen beli ya Malah gue gak pernah beli sama sekali loh Udah pasti gue bakal lebih pilih SAF sih ya Tapi ya tergantung juga Ntar pasti ada suatu saat Dimana gue tuh ya kayak Lihat Trigger Itu ya DXnya tuh keren Jadi ke Trigger buat beli juga ya Ya tergantung sih Kalau memang ada rezekinya ya Beli gitu Dan beli SAFnya pun ya Tergantung juga guys Ntar bandai tiba-tiba ngerilis Ulang Ultraman Tiga Kan aduh gue jadi ke Trigger juga ya kan Mau beli Trigger atau Tiga nih Tapi tetap Stay SAF guys Dari Gail Fial Bang kira-kira Tiga bakalan sering muncul gak Di setiap episode Atau cuma beberapa episode tertentu Ya pasti bakalan episode tertentu aja sih Ya kalau Tiga-nya munculnya setiap episode Ya udah kayak secondary ultra ya Tapi tergantung juga ya Kalau memang Tiga-nya tuh muncul setiap episode Tapi gak ada Human Hostnya tuh ya Oke lah ya gak apa-apa ya kan Tapi kalau Human Hostnya itu Hiroshi Nagano yang muncul di setiap episode Gue langsung kayak Wow-wow ya kan Langsung guys Worth it untuk nonton Ultraman Trigger Dari Agent Aiman Official Bang rasa Ultraman Trigger nih Ada kaitan dengan masa lepas gak Harusnya sih ada sih Dengan masa lalu ya Apalagi kan Ini ada hubungannya sama Ultraman Tiga Pasti ada dijelasin juga ya Ultraman Tiga pas di seriesnya tuh udah tamat Ngapain gitu ya kan Mungkin berubah jadi batu lagi kah Dari Daxaki Official Bang pertanyaannya belum kejauh Apakah episode Tartarus bakalan jadi film utama Atau malah Dark Giants Terus kalau Dark Giants jadi film utama Ntar nasib si Tartarus kayak mana Ya gue pribadi bakalan bilang ya Bagusan Dark Giants aja sih Yang jadi final bossnya ya Ya Tartarus ini memang udah cocok banget ya Kalau jadiin boss di itu ya Ultra Galax sifat ya Kambing emang tuh petasan Ya harusnya sih Dark Giants lah Karena kan aduh ini Tartarus tuh udah kayak numpang lewat gitu ya Memang numpang lewat tapi Aduh kalau dia lagi ya Rasanya pun bosen juga ya Harusnya film utamanya tuh ya Dark Giants lah Dari Mr. Ramadhani Gimana menurut lu Tentang God Spark Lens Bang Menurut lu desainnya terlalu modern gak sih Sementara si Ultraman itu Keterunan ras kuno Dan warna putihnya itu Ya gak punya kemiripan Sama si Ultramannya itu sendiri Katanya sih itu God Spark Lens ya Itu Itu kalau gak salah Artifat yang dicampuri Sama teknologinya si Gods Makanya bentuknya itu ya Jadi kayak gitu Kayak modern banget ya Katanya sih gitu Dari Honey Adi Pradhana Kenapa Ultraman Trigger Jadi Ultraman Rewa ketiga Karena Rewa yang pertama tuh Ultraman Taiga ya Walaupun Taiga tuh Sebenarnya kalau di confirmnya New Generation Cuma ya Tetap masuk era Rewa Yang kedua tuh ya Ultraman Z Yang ketiganya ya pasti Trigger Itu aja Dari Arya, Wildan, Ibrahim Bang apakah Trigger punya foam glitter Seperti Ultraman 3 Harusnya sih ada ya Apalagi kan memang Ras Jain tuh ya Identik mereka tuh ya Keunikan mereka tuh ya Kayak punya foam glitter gitu Dan foam glitter mereka tuh ya Bisa dikasih ke Ultraman lain Oke ini dari Tonton bisa baca gak namanya Bang Trigger itu Showa, Heisei Atau New Generation Atau Rewa Udah pasti Rewa ya Karena tayang di Jepang pas era-era Rewa Jadi otomatis ya Trigger tuh Rewa Dari Sejarah Semesta Thank you banget ya admin Sejarah Semesta Ini Youtuber juga guys Apa yang akan terjadi Jika admin DC Chandra Menjadi script writer Untuk serial Ultraman Trigger Jujur min ini pasti bakalan makan biaya banyak banget ya Itu bakalan makan uang banyak banget sih Karena gue lebih ngutamain ya Kalau gue pribadi ya Lebih utamain fanservice sih Ibarat kata tuh Pengen gue tuh comebackin si Ultraman 3 ya Langsung gue comebackin gitu Walaupun ya Biayanya itu memang mahal ya Tapi dengan biayanya yang cukup mahal sih Gue yakin sih Itu pasti ya Balik modal ya Ya memang fanservice sih Dan gue pun lebih utamain ya Ceritanya tuh ya Lebih berfokus ke Ultraman-an dulu juga sih Maksudnya kayak Ngeceritain Ultraman 3 lah ya Gue pun pribadi ya Belum pernah juga ya Bikin cerita gitu Tentang Ultraman ya Cuman ya gue pribadi Lebih ngutamain fanservice lah Thank you banget ya Min Oke ini dari lulusan S2 ya Jadi ini Youtuber juga ya guys By the way Min apa aja sih pengalaman Yang kamu dapetin selama menjadi Youtuber Semangat bro Gue support Thank you banget ya Untuk supportnya Lulusan S2 Dan ya Thank you banget Kalau ditanya pengalaman sih Jujur gue baru ya 3 bulan aja yang nge-Youtube ya Dan ya udah monetize juga Thank you banget Untuk temen-temen semua Yang udah subscribe ya Channel gue Ya pengalaman apa yang Dapetin sih jujur ya Editing pastinya ya Lebih pandai atur waktu sih Lalu tepatnya Sekarapun ya Rada susah juga ya guys Bikin konten ya Kebanyakan bisa bikin konten tuh Malum guys ya Pagi itu ya gue bangun Ya kan upload ya kan Abis itu pengen kerja ya kan Kerjanya pun sampai setengah 5 Ya kan Abis setengah 5 pulang ya Kuliah lagi guys Kuliah sampai jam 7 ya kan Tergantung juga Karena ada kuliah sampai Jam 9 lah kan Bayangin aja Abis kuliah yaudah Konten gitu Abis konten udah ngedit ya kan Ngedit Bentar aja sih ya Kira-kira sampai jam apalah Sampai gue ngantuk ya kan Kadang gue kerjain sampai setengah Besok pagi gue sambungin lagi Dan ini Ada ini mungkin juga ya Bagi tuan Ada ini mungkin juga Jawaban buat temen-temen yang nanya Ya bang Cara atur waktu itu gimana Ya Biasain diri aja sih Dan juga gue bisa tau ya Penonton gue tuh kayak gimana Ada yang baik Ada yang smart people ya Pastinya Ada yang Ada yang memang benar ya Ada juga yang memang ya Kelakuannya itu random ya Tapi gak menutup Komungkinan gue tuh ya Kena hit comment Pasti kena hit comment kok ya guys Baru-baru aja kok Thank you banget Untuk lulusan S2 ya Oke guys Jadi sampai sini dulu Untuk video kali ini Tentang ya Ngobrol-ngobrol Plus atau ya Q&A lah Terserah temen-temen Mau ngomongnya apa ya Betul jangan lupa juga guys Untuk subscribe channelnya Lulusan S2 Sama Sejarah Semesta Linknya ada di deskripsi Bisa temen-temen cek ya Plus temen-temen bisa sawer kali ya kan Aduh Kode sekali saya ya Kalau temen-temen punya pendapat lain Atau request-an lain Silahkan aja komen di bawah Jadi Jangan lupa like Share subscribe Dan sampai jumpa Di video yang berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax